Tim DVI Mabes Polri telah mengidentifikasi 124 jenazah korban gempa Cianjur, sementara bagi keluarga korban gempa yang ingin melaporkan anggota keluarganya yang hilang bisa datang ke RSUD Sayang Cianjur. Pemeriksaan sampai saat ini, jumlah total jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi sampai dengan hari ini, Kamis tanggal 24 November 2022 adalah sejumlah 124 jenazah. 6 jenazah masih menunggu kelengkapan data antemortem, sedangkan 1 body part masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut berupa pemeriksaan DNA. Bagi keluarga yang masih kehilangan anggota keluarganya, dihimbau untuk bisa melapor ke posko pengaduan orang hilang, posko antemortem DVI di bagian forensik RSUD Sayang Cianjur, dengan membawa data-data korban berupa kartu keluarga, rekam medis gigi, foto terakhir korban. Masih ada puluhan korban yang belum ditemukan. Nah bagaimana saat ini proses pencarian yang juga tentunya dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, kita akan berbincang dengan dua anggota keluarga yang masih mencari keberadaan anggota keluarga yang tertimbun longsor. Yang pertama ada Pak Dikdik Sodikin, warga kampung Cijedil, dan juga ada Pak Ahmad Asikin, warga kampung Gintung. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Pak Sodikin dulu. Pak Sodikin, ada berapa anggota keluarga Bapak yang waktu itu terkena dari gempa? Cianjur, Pak. Ini klarifikasi dulu ya. Ini kampungnya kampung Cigenang, Bu. Biasanya bisa Cijedil, kebalik. Oke. Mohon maaf, tapi kami ingin mengonfirmasi ada berapa anggota keluarga Bapak yang menjadi korban? Kalau anggota keluarga saya yang belum ditemukan itu ada enam. Kalau dari data ke RT-an, yang kemarin didata, ada keseluruhan itu 38 orang yang baru ditemukan, itu lima orang. Jadi sisanya itu 33 orang yang belum ditemukan. Dari enam anggota keluarga Bapak yang sudah ditemukan, sudah ada? Enggak ada, belum ada. Enam anggota keluarga itu terdiri dari? Dari... Gimana, Pak? Dari kakak saya, terus anaknya, terus anggota saya dua. Jadi total ada enam ya, Pak. Anggota keluarga saya ke Pak Asikin di Gintung. Pak Asikin, kalau Pak Asikin sendiri kehilangan anggota keluarga pada saat gempa, berapa banyak, Pak? Dua, Bu. Terdiri dari? Dua orang. Yakni? Asika, sarang pipit. Itu adik atau? Pipit itu alok. Ah, oke. Baik. Dua-duanya, dari Bapak-Bapak ini, apa aja? Mungkin bantuan yang kemudian bisa diberikan dari pihak anggota keluarga untuk mencari keberadaan dari masing-masing anggota keluarga. Bapak-Bapak, saya ke Pak Sodikin dulu. Kalau misalnya bantuan sih, disini alat berat bu. Tapi alhamdulillah setelah adanya hari ini Pak Jatowi, turun langsung disini, alat berat turun sekitaran lima. Jadi memang pada saat kejadian itu Bapak dan anggota keluarga ini sedang berada di rumah semuanya? Kalau anggota keluarga saya, yang lagi ada di rumah satu, yang enam, yang belum ditemukan itu. Kalau sisanya kan mayoritas keluarga saya ini dagang di depan ya. Kebetulan lagi pada rumahnya belum ada di depan. Oh, jadi deketan ya rumahnya Pak ya? Iya, deketan. Oke, kemudian kalau untuk Pak Asikin sendiri Pak, ada dua anggota keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Itu pada saat kejadian anggota keluarganya dan Bapak sendiri ada di mana Pak? Ada di dapur, sedang bikin kukai. Kemudian? Kemudian anak-anak itu pinta uang. Saya tunggu dulu sama anak saya. Ya, kemudian keluar di jalan. Pas ada gempa, anak itu mau masuk ke dalam rumah, langsung disitu ketimbun. Jadi langsung tiba-tiba langsung tertimbun, tidak ada pelan-pelan gempa atau pergesen, tiba-tiba langsung saja gitu Pak? Iya gitu. Kalau sudah empat hari saat ini, keluarga masih mencari, termasuk juga pasti dibantu oleh tim besar gabungan. Seperti apa sejauh ini Pak, kendala mungkin yang dihadapi setidaknya kalau Bapak yang lihat sejauh ini? Apapun, bagaimana? Iya, kendala kalau misalnya untuk proses pencarian sendiri Pak, kalau yang Bapak lihat apakah mungkin karena masih gempa atau tanahnya masih labil? Masih-masih dicari Pak. Bapak sendiri untuk memberian bantuan untuk mencari, bagaimana Pak? Apakah terus melapor atau seperti apa? Juga datang-datangnya tim-tim sudah mencual tim gitu. Ada di Kodim, di FPI, kembandang, kemengkaran ada. Sampai sekarang belum ketemu cara saya. Kalau titiknya sudah tahu ya Pak ya? Titik itu saya juga sama. Lagi saya sedang ada di dapur. Ketahuan jelas kemana itu lompatnya, larinya orang anak itu. Karena pada saat gempa juga langsung longsor, jadi kurang tahu ya titiknya di mana ya. Saya ke Pak Sodikin. Kalau Pak Sodikin tadi ada banyak anggota keluarganya sudah diketahui titik pastinya Pak, kira-kira di mana? Kalau titik pasti saya sudah tahu, semuanya kan kami juga kan melihatnya pakai drone dari atas ya. Jadi tekstur tanah ini enggak lurus, enggak lurus. Jadi agak miring. Oh agak miring ke bawah? Agak miring ke bawah. Jadi kalau misalnya di rumah ini misalnya di sebelah kiri ya, kemungkinan lari ke sebelah kanan gitu kan. Tapi agak miring gitu kan. Mohon maaf, jadi artinya adalah agak turunan begitu ya? Iya, agak turun dikit. Jadi enggak, enggak lurus ke bawah. Jadi agak miring. Berarti pada saat ini untuk mencari anggota keluarga Bapak, alat-alat berat juga tidak ada karena tadi konturnya yang miring? Gini, kalau hari pertama, kendalanya ini gempa susulan itu beberapa kali ya, Bu ya. Hari kedua kan ada gempa susulan lagi sama hujan kendalanya. Jadi si alat berat ini enggak mungkin masuk ke atas gitu kan. Baru hari keempat ini setelah agak reda, kita bikin jalan sendiri SDN Subgenang itu di Jebawabu. Jadi di situ masing-masing warga mencari, membantu ya? Membantu sendiri atau mencari sendiri ya? Membantu juga. Jadi tim SAR ini nanya ke warga, ini posisi orang ini di mana? Ketika terakhir kejadian itu di mana? Jadi tim SAR ini terarah, gali di mana gitu kan? Was-was enggak, Pak? Sudah empat hari nih, Pak Asikin. Menanyakan terus gitu ke tim, gimana kabar anggota keluarga saya sudahkah ditemukan? Sangat was-was sekali, Pak? Sudah empat hari ini, Pak Asikin? Was-was juga, Bu. Saya juga mengharapkan ketemu. Kalau enggak ketemu ya pasar aja sama si Angkok. Gimana lah tuh. Kalau Pak Sodikin? Kalau saya sih enggak diam ya keluarga saya semua. Khususnya keluarga besar saya. Terus mencari walaupun dengan alat seadanya. Kalau saat adanya itu apa, Pak? Yang bisa dicari? Atau yang dibantu oleh Bapak sendiri? Paling dari Cangkua, kan kita mencari di titik-titik yang mungkin ada keluarga kita di sana. Mungkin, mohon maaf, boleh diceritakan sedikit pada saat gempa terjadi itu. Bagaimana waktu itu, Pak Asikin? Gempa itu? Saya, pertama cerita saya gitu. Enggak ada kata-kata lain, guys. Cuma itu ya saya, enggak kelihatan putra saya kemana larinya itu. Cerita pertama, cuma kata-kata tetangga aja gitu. Baik, baik. Enggak tahu kemana larinya. Mau ke Madrasah atau kebangunan ke bumi api, atan api, ke orang tua, atan api, ke puasa ya. Baik, enggak tahu gitu. Enggak pasti larinya kemana, titiknya ketimbun, enggak tahu. Baik, saya mengerti, mencoba memahami betul bagaimana tentunya Bapak-Bapak ini sangat menunggu kabar yang terbaik apapun dari tim Sargabungan untuk mencari masing-masing agak-gota keluarga. Semoga hari ini atau besok masimal ada kabar baik ya. Amin. Terima kasih Pak Asikin, terima kasih Pak Sodikin. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Amin. 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 Amin.